Halo kawan-kawan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada melanjutkan tayangan sebelumnya tentang rekrutmen pendamping lokal desa atau rekrutmen pendamping desa pada posisi pendamping lokal desa ini saya upload lagi yang berkaitan dengan hal itu yaitu contoh surat pelamarannya ini saya buat juga tahun 2021 dan ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang dipakai pada tahun 2021 nah ini saya buatnya formatnya di kertas A4 ini hal surat pelamaran pekerjaan ini misalnya lokasi Bapak Ibu misalnya Jepara 26 September 2021 nah kepadanya kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah tertinggal dan transmigrasi Kementerian Disa PDTT Jalan TMP Kalibata nomor 17 Jakarta Selatan 127 50 DKI Jakarta nah file-nya ini nanti akan saya upload di deskripsi ya di deskripsi itu di link judul di bawah judul itu nanti akan saya taruh link klik saja nanti otomatis terdombol tapi saya nanti akan upload dalam bentuk PDF karena tahun kemarin itu saya upload dalam bentuk Word ternyata teman-teman yang mengakses langsung diubah langsung di drive jadi banyak acak-acakan sehingga ini nanti akan saya upload dalam bentuk PDF silahkan di convert diubah sendiri menjadi Word disesuaikan dengan identitas-identitas yang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan identitas teman-teman nah paragraf yang ketiga 1, 2, 3 dengan hormat berdasarkan surat pengumuman ini jadi kita melakukan menyusun surat tamaran itu berdasarkan pengumuman ini dengan adanya pengumuman ini maka kita jadikan dasar berdasarkan surat pengumuman nomor 1779 garis miring SDM titik 00.03 garis miring 9 garis miring 2022 Kementerian Desa Koma Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang rekrutmen pendamping lokal desa tahun anggaran 2 maka saya yang bertada tangan di bawah ini nama ini misalnya Amira Dewi Sinta tempat tanggal lahir ini kita harus ingat-ingat bahwa kawan-kawan Bapak Ibu boleh mendaftar itu minimal usia 25 tahun saat mendaftar separa misalnya 17 Agustus 1990 kalau ini tahun 2022 maka usia sudah 31 tahun kemudian jenis kelamin perempuan alamat ini silakan diisi sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk pastikan sama ya alamat nanti silakan dilakukan perubahan sendiri yang saya kasih merah-merah ini nanti silakan disesuaikan dengan data identitas Bapak Ibu kawan-kawan semuanya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya bukan bagian dari tim yang melakukan pelaksana rekrutmen ini tapi saya membuat tayangan-tayangan ini dalam rangka untuk membantu siapa tahu ada yang butuh referensi kemudian alamat ini silakan tadi ya ditulis sesuai dengan yang tertuang di dalam KTP kemudian pendidikan terakhir SLTA atau S1 atau S2 dan seterusnya program studi misalnya teknik informatika tidak harus teknik informatika sih misalnya jurusan program studi ilmu pengetahuan sosial atau yang lain ya yang sesuai dengan ijazah terakhir dengan ini saya mengajukan lamaran untuk dapat diterima menjadi pendamping desa di naungan badan pengembangan SDM KOMA pemberdayaan masyarakat desa KOMA daerah tertinggal dan transmigrasi Kementerian Desa PDTT pada posisi jabatan pendamping lokal desa di kejamatan nah ini kawan-kawan tersesuaikan dengan dimana kuota yang tersedia tayangan sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana cara melihatnya melihat kuota melihat lokasi pendapat lawangan kemudian berikutnya bersama ini saya rampirkan scan ijazah terakhir kenapa disini hanya tertulis scan ijazah terakhir karena sesuai dengan web yang ada disini pendaftaran itu yang pertama isi form sesuai pendaftaran sesuai dengan kolom yang diminta kemudian nanti ya saat sudah dibuka pada tanggal 28 klik daftar ini isi form sesuai pendaftaran sesuai dengan kolom yang diminta kemudian nomor 2 mengunggah upload dokumen surat alaman kerja beserta ijazah hanya surat lamaran beserta ijazah terakhir yang ditujukan kepada kepala badan pengembangan SDM pemberdayaan masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi kemudian mengupload dokumen lainnya yang diminta misalnya KPP dan atau surat keterangan domisili jadi yang kita siapkan dalam surat lamaran ini hanya dilampiri ijazah karena disini tulisannya surat lamaran kerja beserta ijazah tidak ada curriculum vita dan yang lainnya mungkin nanti curriculum vita itu digunakan atau dibuktikan pada saat tes 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 wawancara mungkin ya atau mungkin nanti ada informasi yang terbaru tentang dokumen lain yang perlu di kirimkan atau disampaikan nanti juga disini akan ditampilkan nah kembali ke surat kemudian demikian surat lamaran kami sampaikan saya saja yang tidak usah kami saya sampaikan atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih hormat saya Amirah Dewi Sinta kemudian di bawahnya ini scan ijazah ya upayakan scan ijazah itu jelas rapi dan bersih ini nama ini saya tulis sendiri ini pastikan sama persis nama disini dengan yang ada di lamaran ini sama persis kemudian tempat tanggal lahir ini juga sama persis yang tertuang di dalam surat lamaran ini juga KTP nah KTP-nya tidak diikutkan disini karena nanti pengalaman tahun kemarin itu di webnya ini itu di formnya ini nanti akan ada tempat upload sendiri kalau misalnya KTP yang tidak ada berarti ada surat keterangan pengganti KTP misalnya dalam proses perbaikan dalam proses pindah penduduk mungkin bisa dipakai surat keterangan sementara nanti nanti file-nya akan saya upload di deskripsi silahkan di download dengan harapan saya pastinya hanya untuk membantu kawan-kawan yang barangkali butuh referensi nah di tayangan berikutnya saya akan mencoba untuk menyajikan informasi-informasi lain terkait dengan rekrutmen ini misalnya contoh soal-soalnya terus kemudian contoh soal-soalnya kemudian apa ya persiapan-persiapan lain ini nanti saya upload-nya berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman tahun-tahun sebelumnya utamanya tahun 2021 yang kemarin yang yang dilaksanakan di bulan apa ya di bulan Oktober kalau gak salah itu nah ini yang kita perlu baca bersama bahwa nanti tes wawancaranya itu akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT tes tertulis akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT ini yang harus kita ketahui bersama ini sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dan bagikan juga kepada yang lain barangkali ada teman-teman yang juga membutuhkan referensi boleh sih kawan-kawan bisa membuat berbeda dengan ini misalnya ada referensi lain tapi ini saya buat bagaimana pengalaman tahun kemarin yang dibuat oleh teman-teman terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini semoga bermanfaat dan kawan-kawan yang berencana untuk mendaftar jangan lupa untuk selalu berikhtiar membaca banyak hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas atau terkait dengan peraturan-peraturan pendampingan dan tentunya tidak lupa berdoa ya semoga kita semuanya dapat turut serta mengabdi untuk pembangunan desa sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini selamat menikmati selamat menikmati